Betul bahwa ada disruksi, tapi di tengah-tengah situasi seperti ini justru sangat challenging untuk kita semua. Sangat challenging dan karena sangat challenging kita harus fight untuk tetap exist dan exist lebih baik dari situasi sebelumnya. Ini kira-kira dialektika persaingan yang kemudian membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itu harus nyata dalam produk kita. Kevibawaan kita bukan terletak pada kemampuan individu, pada output yang ada disana. Orang menonton Metro TV, orang membaca media Indonesia, orang membaca Medcom, ada vibawa dan ada DNA disana. DNA journalism yang berbeda dan yang lebih baik dari semua yang lain.